Udah gitu udah di anak kapal yang udah mundur, aneh mundur kan disenggul lah, aneh disekat sama OJ, jatuh, aneh jatuh, aneh lanjut lagi disekat lagi, akhirnya nangkep gitu, ngejiksi, di bawah lah, sama polisi itu, aneh bawa barang, OCR sih, OJM, tapi aneh udah sempet mau ke anak kapal, aneh gak inget, ada yang bilang udah ada yang inget, nah itu kena atau enggak, aneh udah gak inget lah, aneh udah gak inget lah. BAP nya gimana, maksudnya nanti kalau sebentar bawa barang kan biasanya polisi cuma mau dengerin, iya, ya itu, BAP nya ada anak kapal juga, yang kena, iya, oh kena mente, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dekatan Bang, biar suaranya kedengeran Ya, ketemu lagi disini dengan Bonser Channel, channel yang anak-anak alumni Bonser, baik Bonser 2 atau Bonser 3, dari channel ini insya Allah memberikan kebaikan buat penggemar-pengemarnya, untuk medisinya, dan yang di luar Bonser juga semoga bermanfaat. Masih di tengah pandemi COVID-19, aneh sebagai kreator di Bonser Channel, masih keliling nih, keliling nyari narasumber yang kadang-kadang susah untuk janjian, kadang-kadang gampang untuk janjian, dan narasumber berikut ini, gue minggu nih baru dapet nih janjian nih, gimana ketemu. Nah, disini masih wilayah Cikarang, tempatnya di Cipes, kita habis buka di salah satu tempat makan, suasana agak-agak gerimis, tapi kita terusin mengambilkan gambar ini, dan narasumber ini, kerjanya kebetulan di Egypang ya, kawasan Cikarang, tinggal di Petasi, narasumber ini dari Bonser 3, namanya panggilnya Bang Ucuk, alumni 99, basis 900 Litan. Gimana Bang? Baik, baik. Eh, kegiatannya apa Bang? Kerja aja Bang ya? Kegiatan aneh sih, sejauh ini masih kerja aja, eh kerja lah. Udah lama di PT apa Bang? PT TENMA Cikarang. TENMA.. berapa tahun? Dari 2002, ngitung aja lumayan banyak kok Bang? Kalau dari 2002, 18 tahun ya? 18 tahun Pester, kalau nggak manajer Pengennya biar Cuman berat kalau di atasnya Anginnya kekencangan Belum keluarga bang ya? Anak 2 Anak 2 Anak 2 laki semua Tinggalnya di? Anaknya tinggal di Putasi Yang di timur Kalo Sapi, daerah Bapak kan masuk pengasinan Pengasinan Kalo dulu, orang tua gimana bang? Anaknya orang tua tinggal Dulu Binangranti, Jakarta Timur Binangranti, Garuda Garuda ya Dulu setahun 1999 Masuk 1996 bang Jurusan apa dulu bang? Anaknya jurusan mesin Mesin ya? Mesin 7 MTV MTV Belum kan trennya MTV Bang, kita yang ngomongin masa lalu nih Ini kalo 1999 berarti sekitar 21 tahun yang lalu Mudah-mudahan masih inget ya? Dikit gak? Soalnya Jauh banget tuh yang banyak 21 tahun yang lalu Udah sibuk kerja ya kan sama keluarga Pengucuk nih salah satunya Kenapa yang aneh janjian terus sama NT Banyak yang by request juga nih Karena punya histori katanya di Bojan 3 Punya Hal-hal seru Atau mungkin hal duka kali ya Banyak dukanya Bang, dulu Tahun 1996 ya Kenapa yang memilih bonser bang? Nah Senang aja gitu Sekolah STM Negeri Ternama gitu lah Oh favorit ya Favorit lah Kita pengen masuk situ Siapa sih gak pengen masuk bonser Apalagi Negeri lah Senang banget Cita-citanya dulu Emang pilihan ranti gak dulu tuh Waktu sekolah Mau masuk Pertama Pilihan 3 pilihan Kedua Kayaknya Camp Zapa tuh Kampung Jawa Wih jauh juga loh bang Pindang Ranti Luit kan Iya Terus yang ketiganya baru Nengkai Nengkai Pilihan terakhir Pilihan pertama Dan Alhamdulillah mulus Mulus alhamdulillah Dan Emang Karena mau ambil mesin Otomotip tuh Biasanya mesin otomotip agak Agak Bingung tuh dulu Dari-dari Aneh MSI yang ambil mesin Mesin umum ya Mesin umum Berarti Karena keinginan sendiri bang Bukan lingkungan Bukan dorongan keluarga Faktor keinginan juga Dulu SMP mana? SMP 263 263 daerah Pinangranti? Kambung Dugu Oh Kambung Dugu Berarti pokoknya masuk bonser Mulus Langsung mesin Langsung diterima Gak ada cadangan Gak pake cadangan Alhamdulillah ya Berarti nimet tinggi Lumayan lah Hahaha Tapi mesin emang Dulu itu Yang late-kembang rendah Gak pakein listrik Aporicnya otomotip elektronik Bang yang balik lagi Tadi mengingat masa lalu Kalau Di Boucher itu kan Banyak kisah nih bang Ya kita di sini berbagi Karena setiap individu Ceritanya masing-masing yang aneh pertanyaan tambah itu ada kisah romantis ke bang dari romantis dulu deh romantis, romantis ya cerita romantis di jalan STM kayaknya gak ada gak ada oh gak ada ya soalnya terendiri, satu kelas aja kayaknya bagaimana mau romantis kita ya udah gak bakalan gak berarti kalau romantis pun paling orang cerita di luar bonser bang iya di luar bonser, di luar bonser juga di jaman itu kita sebagai anak masih sekolah ya jati dirinya kayak nyari jati diri nyari diri bukannya retortasi jadi di waktu itu kita gak pernah yang namanya apa, dapet romantis, pacaran gak dan dokternya juga mungkin ya sama sama yang lain sial kali bang karena emang sebenarnya gak sial bang sebenarnya anak kakak kelas kita atau abang-abang kita tuh pengen lu fokus nih lu mau pacaran apa mau sekolah karena kalau STM lu fokus pacaran nanti justru gak pernah gak ikut basis malah lu culi celaka gitu mungkin tarik ulurnya begitu tarik benang merahnya begitu berarti nanti basis liptan 900 sayangnya ya? gak lah ya tapi ikut basis terus? di Cekwari dari pertama sekolah? dari apa? gak pernah gak ikut alasannya kenapa itu? emang udah ditungguin sama abang-abangan nah ditungguin juga emang ya hobi juga sebenarnya seneng aja gitu rame-rame banget sekolah senengnya disitu ya? senengnya bersamaannya pokoknya temen sakit kita ngerasain lebih sakit lagi temen terluka kita gak seneng temen seneng ya kita seneng banget seneng aja perjalanan dari binangranti ke liptan tuh naik apa bang dulu bang? masih naik apa apa ada titiknya selain liptan? aneh sih kalau berangkat dulu tetap dari rumah itu binangranti kalau gak langsung ke liptan naik 17 tuh naik angkot angkot merah tuh turun langsung di Cekwitan kalau enggak lewat aneh dari Garuda naik angkot naik yang marah Cekwitan ya turun di-hack nah kurang di-hack berarti KWK bang ya? iya KWK berarti titiknya ngumpulnya di-hack? aneh yang ngumpul di-hack itu dari lubang buaya dari kamik Garuda ya kamik Garuda lubang buaya sekitarnya ngumpul di-hack kalau pondok gede cenderung ke-54 ke-55 di-hack berarti ambatan pertamanya apa sih bang? ambatan pertamanya ambatan pertamanya? ambatan pertamanya? ambatannya malapan ya? kan dari kelas 1 kita tuh di perjalanan tuh banyak bisa seru oh eh 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 berangkat sekolah itu ambatan pertama tuh di kita tuh cuman anak sepat juga mungkin dia aja tahu juga kita anak sifu kali ya anak di-jibu ga berani gitu ga pernah ada ga pernah ada masalah di situ ambatan cuman pernah kita ada satu kasus gitu waktunya di pagi-pagi di situ, di situ di turun lagi sempetan yang di dunia buh? jadi sama anak budut budut? sama anak budut itu sempat bulu ya? iya, karena dikepukin di situ itu, kasus pertama itu ambatan pertama kasus kelas 1 ya? iya bang kita break dulu nih bang, ada ajan bang oke sesuai meminta netizen takut apain nape oke kita break dulu ya, lambung lagi eh, tadi tadi ajanisa sesuai permintaan, netizen kita break dulu kita sambung aja cuman ee, alat yang satu lagi baterainya habis diganti alat mungkin agak gurum ya ee, tapi di mana bang? ke mana bang? ke hake ya bang? ke hake ke hake terus di hake, ke mana-ana? ke mana-ana bumbu dari situ dimana ini bumbu, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4 itu respati berarti ya? respati ambatan pertama respati ya, teribut tuh iya, nggak lama respati sih ga eh, mungkin dia tau kita ga jauh dari area sih teribut-ibut juga, kentang itu murimu doang gitu ya akamsi lah ya iya, akamsi itu ya ini ga dicolek karena anak juga ga jahil bang ya? ga jahil, betul terus nanti barangannya siapa? pakon bang ya? pakon ya pakon dong 300 klemis itu oh klemis klemis 300 si hake banyak sih barangannya ada si awai juga awai kan banyaknya nama awai itu ada awai 98 ada awai 99 banyak banget terus dari apa dari hake terus ketemu barang anak litan barang anak litan terus di hake tersebrah terus di hake keaman bang terus diambung ke litan nah, diambung litan tuh udah mulai bergitul waktu di situ di situ kan ada anak kapal juga anak kapal, anak atw ada juga di situ pada oh di litan di litan anak poncel juga ada di situ di situ sering bergitul waktu tepul2 hampir tiap hari nah bisa dibilang gitu nah, sampai sampai 1 saya nambah sampai 1 Pokoknya tadi hari tanpa ribut Pertama budu kata bang, budu cacing masih ngeladenin Males ngeladenin ya Akhirnya masih ngeladenin Capek gitu Terus resan Terus resan Terus resan Yang seru kapal sama ATW ya Nah kapal Mas dulu olahraga pagi bangin Olahraga pagi Itu pemanasan lah Istilahnya pemanasan itu Stretching Stretching Terus ketemu Bonanas ya Penas Penas dulu ya Penas belum BN Penas BN BM itu BM52 itu sering ketemu BM52 Oh berarti pas Dari situ sampai Bonanas Pasar Gembrong kali ya Pasar Gembrong Pasar Gembrong, Pedati tuh Kalau ketemu tuh Yaitu kadang-kadang Dajjal di situ Oh better Dajjal better Dajjal kan angkat enah nih bang Dia masih nongkrong Hogi dia kan Dajjal berarti Pedati Pedati Pasti Dajjal iseng tuh bang Iseng Terus Terus Terakhir Tumpung bang Terakhir Itu Yang Momen Tumpung Itu Di situ Tumpung Istilahnya karena Orang menjaga Anak-anak bonsir Puncaknya di situ Habis itu bonsir Nah-nah-nahnya ya Kayaknya Nggak tahu deh Berhubung itu punya dendam apa Itu enggak ada Tumpung ya Apa emang orang kampungnya Yang paling masuk itu Bagaimana Kita enggak ngerti Kayaknya benci Kalau kita anak sekolah Di situ Semua orang Aku Kau ada keluar Kita mudah Tentang tua ya Maka ikan sarung Bobo celurit Tapi iseng gitu juga ya Kita anak sekolah Malah ini orang tua Maka ikan sarung Madura bang Biasanya bang Ampun Ya anak yang sedang Dekat telkom Anak yang remaja Ya kan semua Waduh masih bagi tuh bang Harusnya ini sarapan nasi udut Kenapa sarapannya ribut ya Tuan yang ngopi Tidak mau ikut Nah kalau balik Berarti dari warung rumah Balik warung rumah Tidak basis nongkrongan Tidak balik Sampai kumpul semua Kumpul semua Kadang-kadang ya Kalau kita mau nyari santai Ya dikasi Kan ada AC ya Oh dulu ada AC AC apaan AC apa AC yang lupa Yang pasti Udah kagak Nek AC Nek AC gak bayar juga Ya Nek AC Dia tahu tempatnya Tidak bisa dikagung Akhirnya AC sama Gak bayar Gak bayar Gak boleh Gak bayar Tidak dulu Yang itu dikumpung Jadi jalan Itu paling lama Setengah dua bang ya Setengah dua Kan pulang jam 12 Biasanya menunggu anak-anak yang lain juga Iya Gak bunga dulu Biasanya Gak bunga nih Kalau enggak Biasanya kita barengnya Mana yang 300 Bareng 57 Kita di belakangnya ada mobil yang ngepas Jadi enak pas bariknya bareng Terus dari situ Tengah dua Ketemu lagi Mungkin ada kerubung lagi Iya Nama itu titik terakhir Kita mau titik pertama Dengan orang yang sama Warga yang hangat Aduh Berapa dihabiskan Kayaknya kita dapel muka dia Jadi dapel muka juga Dengerti jamnya juga Iya Kita bagi baju bebasnya dia tahu Kita bagi manajin sebaju bebas dia tahu Dia yang klingit kan Serem udah Iseng kalau diceritain Kebanyakan seremnya ya manikmatin Jaman SM Oh senengnya kompak doang Iya Pak Bersamanya kompak itu yang Bagi kita jambak Terus Lumpu ngepas Masih lagi Bonana ATW Kalau ATW Ada yang gini-ginan Bersersan lah ya Iya Bersersan Dia memang gini-ginan Kalau ada aja Kalau dia lagi rame banget Biasanya gitu Kalau rame banget Baru dia berani Kalau gak Dia rame ATW masih dibantu Gembel anak-anak Bonanas Katanya yang 2001 Katanya anak Bonanas Tujung campur Terus sampai penas aman Biasanya anak-anak ya Paling ketemu lagi di Mana itu Dia itu Cawang Cawang Kapal Kalau di kolom jembatan itu Dambun-dambun Kayak nonton bola Iya Kayak di stadion Jadi balik ini kan Mas pulang ya Gua hati tinggal itu Lumpung sama Cawang Cawang itu ikutnya Kalau dia lagi ada Ketemu gabung Salponcol udah Oh Itu kan ada aliansi PKI Poncol atau Israel Nah itu Disitu udah Ribet gitu Kalau ketemu Makanya kita kadang Kalau balik itu Kudu bareng 300 Itu Kudu bareng Mas Islay Karena kita gak tau situasinya Jadi calon kayak apa Lagi siap Lagi rame Yang masih banyak Itu di seberang Ada kapal periuk Iya Kapal periuk Mau alih balik Ngepress juga Wah Habis gitu Kalau lagi gak siap Kalau gak siap Itu paling gitu Jagetin gue aja deh Cari aman dulu Jadi bayangkan kisah duka bang Nah kita ngomongin duka nih bang Infonya Nd Sempet pindah sekolah bang Ke Wendok Bambu Atau Cipinang gitu Nah ini yang Yang paling banyak didengar Ini kronologisnya gimana bang Kok bisa mas Berapa lama bang 6 bulan 6 bulan Sempet masuk Pondok Pondok Bambu Ini cerita kronologisnya Gimana nih bang Jadi kronologisnya awalnya Awalnya Kita berangkat Eh berangkat sekolah ya Sekolah pagi Pas berapa bang Aneh kelas 3 Udah kelas 3 Kan aneh kelas 3 Anak-anak juga masih butuh Oh ada reklan Kalau ini kan dibutuskan juga Oh dibutuskan di backup lah ya Dijagain lah ya Yang pagi itu udah dihack Darihack Jidikan Temu untuk menengkap Bentrok lah kita Pagi-pagi Bentrok Ada nafas di bawah Jatuh gitu Siapa yang tupeng? Aneh lupa kemarin Aneh tolongin gitu ya Aneh maju Aneh tolongin Ba Udah gitu udah di anak kapalnya Budak-budur Aneh mudur ya Aneh mudur ya Aneh mudur kan Disenggol lah Aneh disengkat Rumah Kau ngoyek Jatuh Aneh jatuh Aneh lari lagi Disengkat lagi Aneh penangkap itu tuh Menangkap itu Menjiksi Aneh ketampau Dibawa lah Boleh situ Aneh bawa barang Bawa CR sih OJM Tapi Aneh yang udah Sempet mau kain anak kapal Aneh gak Ada yang bilang Udah ada yang kainah Nah itu Kena atau enggak Aneh udah gak inget lah Enggak Itu BAP-nya gimana Maksudnya Aneh kalau sebentar Bawa barang Biasanya polisi Cuma mau duitin Iya Ya itu BAP-nya ada anak kapal juga Yang kena Iya Oh Kena sama Aneh Iya Aneh merasa gak Kalau Aneh ya Aneh merasa juga Aneh juga udah Lupa deh Karena belain anak yang jatuh itu Anak adek kelas Aneh Mungkin pas dia jatuh Aneh ngebagi kali lah Kayaknya sih Biasanya Aneh ngebagi Ada saksi Iya Bisa apa gitu Aneh langsung deh tuh Dibawa Tangkep Bukitnya di komseko kan Disitulah ini diperubah Kalau saya diperubah semua Ada barang bukti CL Ada laporan masuk kan Dari pihak kapal Iya Dari pihak kapal Oh Karena ada anak kapal juga Yang ditanggup satu Oh sama Iya Cuman dia gak ada barbuk Anak kapal ada korban Korban Mungkin dia laporan mungkin ya Jadi Pronologisnya kan ada korban Pelakunya Yang mungkin enteng Iya Masuk Kerbal semua Ada barang bukti Itu udah Akhirnya dipindahin Di Benangranti Polsek Makassar Di Benangranti Ini masih Antarkolsek ya Iya Polsek kan wilayahnya Termat jati Termat jati Tanah aneh Nah Pilakranti Masuk Pilakranti Ayatnya dipindahin Ke Makassar Op parecer Makassar Di Polsek Makassar Di Oregon Ter наконец Pesantren 6 bulan Iya Dari awalnya Di gerakan Itu dua bulan Per Fisher Masa Kelimpangan berkas zur Selama di Pinangranti Itu Aneh lani Itu Hetar Oh udah daftar, udah masuk daftar yang tanas berarti ya? Untungnya bisa Bang ya? Itulah, itu perjuangannya ya Ane juga punya utang biasa juga sama guru-guru kita ya. Ada Pak Adung, Pak Teng itu lah yang mereka yang... Abang Ane yang... Supaya bisa ikut web tanas? Bantu, nanti dibantu sama guru-guru. Nah Pak Teng, Pak Adung, Ane nggak lupa apa jasa dia semuanya. Pak Adung masih suka ketemu Bang Ane, Bang. Kalau ada acara Bonser 2, karena dia penasehat di Bonser 2, di Bonok Bambu. Nah itu dia yang, misalnya ya udah Abang Ane yang bertolong, akhirnya ya udah. Ane bisa ikut tanas di... Dalam sel? Dalam sel, Polsek. Oh di Polsek, belum di sel? Belum, belum. Ini tapi udah di sel. Oh selnya sel Polsek? Iya sel Polsek. Itu berapa bulan tuh? Dua bulan. Setelah dua bulan, belum berkas, baru Ane setelah ikut tanas, ikut tanas. Selesai semuanya udah di pejahir. Ane masuk, pindah tuh dua bulan. Berkasnya tuh ke Jaksaan. Di Jaksaan barulah tuh Ane di sidang. Oh masuk produk bambu, kirim produk bambu. Berarti sisa mengurangi Bang ya? Iya kurang, masuk ke arah. Pondok bambu, sidang. Panggil, baru sidang lagi. Di Kejaksaan tuh, Jakarta Timur. Kalau di sidang, dia tutapin lah. 6 bulan, karena masih reks sekolah. Iya. Pemusia masih di bawah 18. Iya dianggapnya kenakaran rumah aja lah. Jadi setelah dua bulan di polsek, dua bulan di penuk bambu. Dipindahin lagi Ane di oklah. Kemana? Ke Tangerang. Wih, apa yang sebut Tangerang mah? Tangan anak negara. Meri tuh Bang, tentang Tangerang ceritanya. Itu, Tangan anak negara. Disitu emang anak-anak Israelnya, anak-anak Jebong bersemua. Dan pembahan tawuran banyak? Iya, banyak. Disitu emang sifatnya kenak-anak remaja semua. Cuman di dalam disana udah ga ngurusin. Lu anak mana, lu anak selalu mana udah ga ada deh. Yang di dalam misalnya sama. Kita sama-sama susah di dalam. Bagaimana biar kita bisa hidup enak di dalam. Nah, selama di AN, anak negara itu Tangerang aneh ada. Jadi berapa bulan? Dua bulan. Setelah dua bulan selesai kan, putusnya enam bulan ya? Iya. Ya udah, setelah dua bulan baru udah aneh kelar. Ulan. Berarti udah ga sekolah dong. Udah ga sekolah, udah kan udah lulus. Setelah Aib Tanah itu kan lulus kan. Cuman kan aneh dikut lulus-lulusan. Nggak ikut cara-cara, tapi kan anaknya tidak. Oh iya betul. Iya. Jadi ceritanya begitu cerita-bukanya. Iya, itu banyak yang pengen denger kejadian asal-muasalnya. Awalnya ente ketang itu dimaneng dengan. Berantem. Iya berantem berarti ceritanya ente dibantai kapal. Iya. Anak kelas satu jatuh. Anak kade kelas jatuh. Ente nolongin. Anak kapal ente bagi. Ente ada dilihat saksi. Dita hadang sama Tangerang Ojek. Dicomot sama polisi. Polisi. Karena saksi ngeliat ente ngebantai anak kapal. Masuk santre enam bulan. Begitu bang. Tandukannya. Ya alhamdulillahnya. Dulu mungkin di jaman ente. Jaman aneh juga sih ading setahun bang. Tapi masih bisa ujian. Masih bisa sekolah lagi. Walaupun ngulang gitu. Kalo aneh untungnya ga ngulang. Untungnya ente ga ngulang bang. Bagus ya disitu. Ya kan lah sudah. Karena aneh udah ga mikirin apa. Nilainya berapa deh. Yang penting anak pikir sih. Gimana caranya udah di jasa itu dulu. Soalnya di kelas tiga kan. Tanggung banget kan. Oh iya. Tiga bulan mulu lulus. Ya karena udah terdapat tanah sebagusnya. Iya. Dan dari pihak voucher juga. Mungkin. Buat dulu banget sih. Bukan hal yang sekali dua kali bang. Masalahnya. Hehehe. Udah tau deh ya. Udah tau ya kan. Anak-anaknya gimana. Intinya anak-anaknya supaya dapet. Ujian dan bisa punya ijasa. Tuh. Karena selama 6 bulan. Langsung pesantren. Kan ente dari. Sel flores. Polsek. Bodok bambu. Sampai. Tangerang ya. Tangerang. Itu ada perasaan. Apa bang. Campur aduk. Dendem. Nyesel. Terus. Apa ya. Dosa mungkin sama orang tua. Itu perasaan gimana tuh bang. Selama 6 bulan tuh. Ya intinya sih. Campur aduk aja. Seenak-enaknya di dalam. Lebih enak di luar. Sesenang-senangnya di dalam. Lebih senang susah di luar nih. Hmm. Jadi. Gak ada enaknya. Cuman. Disana kita banyak belajar aja. Banyak belajarnya. Istilahnya gini. Disana banyak pelajaran. Buat kita gimana caranya kita berkawal. Jadi. Hidup itu. Bukan hanya sekedar. Pribadi. Disana kita hidup itu gimana. Kita merokok sebatang aja. Bisa berame-rame. Itu. Kebersamaan disana lebih. Mantep dibandingkan di luar. Karena di luar itu kondisinya udah dikejualan. Kita ngopi. Pakai botol aqua. Plastik. Di bakal. Sampai rem. Itu baru bisa ngopi gitu. Ya. Mau ngopi doang tuh. Susah aja minta ampun. Cuman ya. Disana kita banyak belajar. Nanti. Nanti. Ada korban tawaran dari pelajar lain ada bang. Yang nanti inget. Korban. Kan tawaran tuh pilihnya cuma 3 bang. Pertama masuk rumah sakit. Hmm. Kedua. Masuk sel. Hmm. Ketiga masuk kuburan. Nah. Cuman tiga tuh tawaran pilihannya. Mau dilakuin tuh. Jangan anak jaman sekarang. Jangan dah. Nah. Bang Ucup ini salah satu yang ngalamin. Masuk pesantren ini 6 bulan. Ya. Ketemu yang lain ga? Belajar lah ya? Banyak. Cuman ya itu. Banyak mereka juga kasusnya. Nah. Disitu banyak kasusnya ada yang. Kalau pemerikannya korban tapi kenakalannya beda-beda. Hmm. Ada yang mencuri. Ada yang ngebunuh. Disana juga ketemu sama pembunuhnya keluarga Rohadi. Keluarga Rohadi. Keluarga Rohadi. Iya kan. Iya. Itu terkenal dari si Aples itu kan namanya. Itu ada ketemu disana. Bukan Aples 2003 bang. Bukan. 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 Itu namanya keluarga Aples. Ternyata orangnya ga sesangat yang saya pikir. Aneh pikir. Aneh pikir. Wah pembunuh nih orangnya sangat. Ternyata udah. Karena kalau di penjara paling ngeri satu secara pembunuh bang. Iya. Iya. Sama yang sodomi kan. Sama yang sodomi dimusin lah. Sama yang sodomi dimusin lah. Sodomi dimusin abis ya. Iya tuh. Kalau sama pelajar lain. Yang korban tawaran ga ada. Gak ada. Pada saat itu itu. Gak ada. Jadi emang disana korban yang banyak. Lain-lain lah. Kalau disana. Di perbal ga Pak? Di permak kan. Kalau di perbal itu di awal aja. Di awal doang ya. Kenalan ya. Di perbal kan kita polisi. Mas kita masuk kamar. Di perbal sama orang kamar kan. Itu kan awal-awal aja. Selebihnya mah. Selebihnya udah kita kayak keluarga aja. Kayak keluarga ya. Ya pengenalan ya. Sama kayak kita masuk STM di papras lah. Sama. Ospek dulu ya. Lo harus lawan itu. Lo harus bawa barang ya kan. Kalau engga gue gede-gedigin. Beturunin tuh nggak gitu. Sama. Di dalam juga gitu. Sama. Jadi. Jadi garis tangannya Bang Ucup. Yang masuknya kesitu ya. Iya. Ada. Jalur udah kesitu. Dan di tahun itu emang. Kalau engga. Ya itu balik lagi Bang. Kalau engga kena. Polisi tuh kalau engga ketangkep. Ya nembak udah. Alhamdulillah. Kita sampai sekarang masih sehat lah ya. Walaupun. Pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Ini sekarang masih sehat. Tapi ini enggak ada dendam Bang ya. Oh enggak ada gitu enggak ada dendam. Gue sama anak-anak juga biasa aja. Sama anak-anak gue enggak ada dendam. Masih bercanda-bercanda. Ya senek Bang gitu. Ya. Anak-anak paling kalau ngejemuk. Sekali dua kali Bang ya. Misalnya. Sedar kangen. Ya kan selo. Nah emang seharusnya jangan ditingguk. Kalau ngejemuk. Oh gitu Bang. Karena di kondisi di penjara itu. Yang otak orang jara. Otaknya gitu. Bagaimana mereka dapat duit. Mereka bisa ditandal. Jadi orang yang jemuk itu. Mereka bisa ditandalkan. Mereka bisa ditandalkan. Jadi kita jadi enggak hilang gitu. Lebih baik gitu. Karena kasihan. Kalau kita udah nandalkan orang. Kita enggak bawa apa-apa. Malah kasihan. Dia di dalam dipret. Oh gitu kok. Memang aja. Sekali-sekali nengokin orang. Yang enggak ditingguk orang. Kita enggak bawa apa-apa. Enggak bawa duit. Itu harus siap bang ya. Karena untuk tentu. Yang kita tengok ini kebahagiaan. Iya. Itu. Lalu buat abang-abangan yang di dalam situ ya. Iya. Ya. Ini yang menarik. Yang mungkin diriku rasa di netizen. Bang Ucup. Ini bukanya. Apa ya. Bukanya. Aifnya bang Ucup kita ini. Cuma buat pelajaran ini bang. Pelajaran aja. Bukan yang berbagi ya. Kalau tak lagi. Buat adik-adik kita yang masih sekolah. Yang masih sekolah. Jangan sampai ketik itu kan. Nyesel. Emang kalau kita itu. Dulu kan emang. Enggak dicari bang. Enggak. Emang. Perjalanannya begitu ya. Kondisinya. Kita enggak bisa. Ngindari kondisi itu. Mau nggak mau harus di. Harus dilakonin. Enggak bisa di hindarin. Ya. Indetik dulu. Kita harus begitu. Iya. Betul. Jangan kayak anak sekarang. Janjian lewat WhatsApp bang. Hmm. Ketemu dimane. Ambil gambar emang buat Youtube. Hmm. Atau buat Instagram. Terus rame deh Instagram deh. Ya. Waduh. Beda bang emang eranya. Dan kondisinya emang. Kalau untuk tawuran dari. Kemarin untuk ngobrol sama sembilan. Mereka juga belum mulai ribu. Cuma emang. Eranya. Jamannya bergeser. Ya. Ya. Bang. Ehm. Ini. Bukannya. Lebih dalam kesitu ya kan. Cuma emang. Mungkin Nente mau ngungkapkan juga nih. Tentang pesan tren ini 6 bulan. Ya kan. Ehm. Di akhir sesi. Aneh. Apa ya. Kalau. Harusnya ada kata-kata mutiara nih bang. Kata-kata mutiara. Atau wujangan buat. Buat. Ada yang masih sekolah. Atau. Temen-temen yang. Mungkin sekarang keadaannya lagi tak hubung. Ada yang dia alamin. Nente udah ngalamin bang. Aneh gak bang. Ya udah aneh sih. Cuma pesan sedikit aja nih buat adik-adikan ya. Yang masih sekolah. Buat anak-anak. Buat anak-anak. Buat share. Di lokasi yang akan datang. Udah lah. Gak usah ikuti urutan yang lain. Nyari jati diri gak perlu. Nyari jati dirinya kreatifitas aja. Di bidang apapun yang penting sifatnya positif. Atau youtuber bang ya. Jadi youtuber gue baik. Tapi yang bermanfaat bang. Bermanfaat. Jangan bikin prank sampah. Itu aja sih misalnya. Gak usah ikuti urutan yang lain. Cari aja kreatifitas yang lebih baik. Di bidang yang masing-masing tingkatin aja. Belajar yang bener nyesel ntar ya. Kita udah ngelewatin semuanya. Kalau ribut mulu tawaran mulu yang ada. Otak kita bebel. Bebel banget. Iya jadinya ya harusnya kita jadi orang. Buntu bang ya buntu ya. Buntu. Udah gak bisa mikir apa-apa lagi. Maunya yang enak-enak aja. Gak mau disuruh mikir. Akhirnya akan menyesal di kemudian hari. Oh. Itu aja. Luar biasa. Dari Bang Ucuk. Ya. Buat pengamaran Bonsai Channel. Akhirnya kesampean. Ketemu Bang Ucuk. Dari alumni 99 besar 3. Basis 900 lutan. Semoga kangennya tersampaikan. Tersampaikan. Nanti Facebooknya Bang Ucuk. Kita kasih deskripsi. Biar. Nanti Bang Ucuk juga mulai open nih. Iya. Mulai open untuk silaturami. Ya. Untuk ngumpul-ngumpul. Ada aman. Ada yang lain. Ya kan. Dan. Ya mulai kangen juga temen-temen Bang ya. Ya. Kangen. Bang Ucuk. Ya dari. Aneh Bonsai Channel. Sekian. Mau balik lagi. Semua individu punya cerita masing-masing. Cuman bagaimana kita menyikapi. Burukan dan kejalaikan masa lalu. Dan yang dialami masa lalu. Untuk kebaikan masa kini. Untuk kita. Menjadi orang yang baik lagi. Iya Bang ya. Oke. Dan Bonsai Channel disini. Ini. Visi-misinya menyatukan. Selaturami. Bonsai 2 dan Bonsai 3. Generasi. Lawas. 80, 90. Millenium. Millenial. Terus istang kapannya. Stop tawaran pelajar. Dan. Pemakaian narkoba. Terus satu lagi. Yang punya usaha. Bisa kita komosin. Bisa kita. Endorsin. Ada salam-salam Bang. Buat temen-temen. Atau minta maaf. Yang lain. Ini. Salamnya buat yang kenal ya. Yang kenal. Yang. Yang. Kalau ini punya salah. Ini. Kalau yang dia punya salah. Semua nih. Yang merasa punya salah. Ini. Itu aja. Terima kasih. Buat yang lain juga. Anak kapal. Mudah-mudahan denger Bang ya. Hehehe. Udah nih maafin. Ngocop. Dan tolong maafin Bang. Ngocop juga. Hehehe. Udah sekian dari Ane. Dari. Ane. Dawai. Bonsai Channel. Bonsai 2. Gak ada matinya ya. Bonsai 3 bang. Semuanya. Semuanya tau bang. Apa. Lo. One soul. One spirit. Hehehe. Jarang mumpul ini. Hehehe. One soul. One spirit. Salam. Bendera Bang. Salam. Hitam. Hitam. Merah. Hitam Bang. Bendera kita. Salam. Buntu. Hehehe. Sering bagi orang. Hehehe. Hehehe. Bonsai Channel. Never Ending Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe. 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 Takut lagi ahir kesituasi crusвет, kalau saya coba Erfolg offer, aku lagi kayak beberapa per Veget visibilityYou. Tentang publican terakhir kita, Terima kasih. 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 Terima kasih.